Di sini terdapat pemesekus yang akan berjalan di atas tali yang panjangnya 10 meter. Sehingga disini saya tuliskan panjang talinya adalah 10 meter. Sekali melengkah, dia mencapai setengah meter. Kemudian disini saya tuliskan jarak langkahnya setengah meter atau setengah itu berarti 0,5 meter. Lalu kita akan menghitung berapa langkah yang dibutuhkan agar sampai di ujung tali. Untuk mendapatkan panjang langkahnya, kita akan membagi panjang tali dengan jarak langkahnya. Sehingga disini panjang talinya itu 10 meter. Dibagi dengan jarak langkahnya 0,5 meter. Atau disini dapat kita tuliskan 10 meter dibagi dengan 0,5 itu berarti 5 per 10 meter. Atau jika disini dibagi, kita menjadi kali sehingga 10 dikali, ininya dibalik. 10 menjadi di atas, 5-nya menjadi di bawah. Lalu kita coret, 5 dengan 10. 5 jadi 1, 10 jadi 2. Sehingga disini dapatkan banyak langkahnya, 2 dikali 10, itu 20. Sehingga banyak langkah yang dibutuhkan agar sampai di ujung tali adalah 20 langkah. Sekian untuk penerbangan kali ini. Sampai jumpa di petang berikutnya.